Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, corol ini merupakan corol pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Terkait dengan pengumuman hasil verifikasi administrasi Untuk P3K Guru khususnya P2, P3, P4 Yang mana baru-baru saja kami mendapatkan informasi Bahwa ada akun SSJSN disitu sudah ada info BKN Terkait jadwal per daerah perihal pengumuman hasil verifikasi administrasi Jadi kita bisa simpulkan tidak semuanya mungkin ya Sama ya teman-teman untuk jadwal pengumuman seleksi hasil administrasi Itu tergantung dari panselnas dan pemerintah masing-masing daerah teman-teman ya Yang mana kalau kita perhatikan disini teman-teman ya Disini ada sedikit postingan yang kami dapatkan di Instagram Ini ya salah satu akun di daerah Ibu Kota Jakarta Disini kita lihat teman-teman ya jelas sekali terlihat cetak kartu informasi akun Kemudian di bawahnya ada pengumuman dari pihak BKN ya Bahwasannya untuk pengumuman hasil verifikasi instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Akan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2023 Ya kalau dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023 Jelas sekali disini bahwa memang untuk pengumuman hasil seleksi administrasi teman-teman Ya itu dimulai tanggal 15 Oktober 16, 17, 18 Oktober Jadi bisa jadi ada daerah yang mengumumkan hasil seleksi administrasinya Itu di tanggal 15 Kemungkinan juga ada yang mengumumkan hasil pengumuman seleksi administrasinya Di tanggal 16, 17, atau 18 Jadi bisa jadi ada daerah yang tidak bersamaan untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya Berdasarkan informasi terbaru dari pihak BKN ini teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Ya seperti itu kira-kira teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Kemudian kembali kita lanjut lagi teman-teman ya Terkait dengan informasi ini Ya jelas sekali disini dikatakan ya Terkait dengan jadwal Ya kita lihat disini Untuk seleksi administrasi teman-teman ya Jadwalnya itu dimulai tanggal 20 September ya Sampai 14 Oktober Nah jadi untuk seleksi administrasi itu sendiri Itu sebenarnya sudah berakhir teman-teman ya Untuk seleksi administrasi itu sudah berakhir Berakhir kemarin tanggal 14 Oktober Sehingga hari ini Apa namanya teman-teman ya Tepatnya di tanggal 15 Oktober ya teman-teman ya Ini sudah seharusnya ada pengumuman hasil ya Pengumuman hasil seleksi administrasi Berdasarkan jadwal yang kita lihat Yang mana untuk hasil seleksi administrasi teman-teman Itu dimulai tanggal 15 Oktober Sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 Ya jadi memang ya Kalau misalkan ada daerah yang mengumumkan hari ini tanggal 15 Kemudian ada daerah lain yang mengumumkan tanggal 16, 17, 18 Itu tidak jadi masalah Karena memang untuk pengumuman hasil seleksi administrasi teman-teman ya Itu sekitar 3 hari Mulai dari tanggal 15, 16, 17, 18, Oktober 2023 Kemudian bagaimana dengan setelah melihat pengumuman seleksi administrasi Kemudian anggaplah teman-teman TMS ya Atau tidak memenuhi syarat Di sini ada kesempatan bagi kita ya Untuk mengajukan sanggah Itu 1 hari setelah tanggal 18 Itu ada sekitar 3 hari 19, 20, dan 21 Oktober 2023 Kita bisa melakukan masa sanggah Sepanjang pengumuman Sepanjang apa namanya teman-teman ya Bukan menjadi kesalahan dari pelamar itu sendiri Kalau misalkan penyebab TMS itu Karena ada berkas yang terlewati oleh pihak verifikator Itu bisa kita sanggah Tapi kalau misalkan berkas itu memang murni kesalahan teman-teman Apakah salah input atau salah data ya Seperti itulah kejadiannya teman-teman ya Kita tidak bisa melakukan sanggah Atau sanggah kita itu kemungkinan besar Itu tidak diterima Seperti itu kira-kira teman-teman ya Jadi ingat ya Untuk hari ini sudah mulai Pengumuman seleksi administrasi ya Entah apakah di daerah bapak ibu Daerah A, daerah B, daerah C Apakah bersamaan atau tidak Karena untuk pengumuman hasil verifikasi administrasi P2, P3, P4 Itu terjadi 3 hari Mulai tanggal 15 Kemudian 16, 17 Dan 18 Oktober Seperti itu kira-kira teman-teman ya Oke kita lanjut lagi teman-teman sekalian ya Terkait dengan informasi ini Di sini teman-teman bisa melihat ya Ini jadwal yang ada di SSJSN Yang mana kalau kita perhatikan Di sini ada informasi mengatakan ya teman-teman Mulai hari ini Pengumuman administrasi Jadi pantau akun masing-masing Apakah lolos seleksi administrasi atau tidak Logikanya seperti itu ya Jadi ada 2 kemungkinan Di tanggal 15, 16, 17, 18 Untuk P2, P3, P4 Yaitu apakah nantinya teman-teman lolos seleksi administrasi Atau tidak lolos seleksi administrasi Kenapa teman-teman ya Kenapa saya katakan seperti itu teman-teman Karena salah satu penuntut Bapak Ibu P2, P3, P4 bisa ikut tes cat BKN Yaitu Bapak Ibu Guru Wajib untuk lolos dulu seleksi administrasi Nah kenapa saya katakan demikian teman-teman ya Karena untuk pengumuman seleksi administrasi Itu mulai tanggal 15 sampai 18 Oktober Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi atau tes cat BKN Untuk P2, P3 itu dimulai 10 November teman-teman 10 November sampai dengan 4 Desember 2023 Seperti itu kira-kira teman-teman Jadi untuk pelaksanaan seleksi kompetensinya Itu diperkirakan di bulan November Atau bulan dan bulan Desember 2023 teman-teman ya Seperti itu kira-kira itu yang wajib teman-teman pahami Terkait dengan informasi ini Kemudian disini bagaimana dengan nasib pelamar prioritas 1 Teman-teman harus pahami bahwasannya Untuk pelamar prioritas 1 itu Itu tidak perlu mengikuti atau menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi Kenapa? Karena untuk P1 itu Hasil seleksi administrasinya itu Yang diambil itu teman-teman Adalah hasil seleksi administrasi Di tahun 2021 Jadi logikanya kalau kita lihat ya Untuk P1 itu kayaknya lulus semua lah ya Untuk pengumuman seleksi administrasi Jadi yang berhak untuk menunggu pengumuman seleksi administrasi Ini mengecek akun SSJSN secara Secara mendetail atau secara berkala Itu adalah pelamar P2 Kemudian pelamar P3 Dan pelamar P4 teman-teman ya Itu yang wajib teman-teman pahami Dan teman-teman cermati Terkait dengan informasi ini teman-teman ya Seperti itu logikanya Oke kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya Kita lanjut lagi Kemudian disini teman-teman ya Untuk mekanisme seleksi P3K guru 2023 Itu cuma dua sih teman-teman ya Kita simpelkan saja Yang pertama itu adalah penempatan guru lulus masing grade Jadi kalau info yang kita dapatkan Ada sekitar 50 ribu ya P1 yang diangkat menjadi ASN Dan 12 ribu kemungkinan dituntaskan di tahun 2024 Sedangkan nantinya Jika masih tersedia formasi setelah penempatan P1 Itu akan dilakukan seleksi menggunakan tes chat BKN ya Yang diikuti oleh P2, P3 dan pelamar umum Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh